Wa anna minnal muslimun Kami ini ada golongan yang muslim Wa minnal qasitun Kami ada golongan yang kafir Golongan yang muslim Taharraw rasyada selalu mencari jalan yang lurus Ada pun yang kafir Kanuli jahannamahataba Menjadi bahan bakarnya Api neraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Kulu amrin zibalin Semua amal yang baik Walam yubadak bi-bismillah Kalau tidak dimulai dengan bismillah Fahu'a Maka amal itu putus Tak bisa dibawa bekal Untuk mati nanti menghadap Allah Maka semua aktivitas Dimulai dengan bismillah Bismillahirrahmanirrahim Setiap amal Kalau tidak ada salawat Maka tak sampai kepada Allah Jadi sampah saja Maka kita pun selalu Jumpa pun bersulawat Salaman pun bersulawat Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa alihi sayyidina muhammad Kalau tidak hormat kepada yang lebih tua Tak sayang kepada yang lebih muda Tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Yang setia Sahabat-sahabat Yang lebih tua umur dari saya Yang lebih dimuliakan Allah Lebih dulu lahir ke dunia ini Adik-adik Yang lebih muda dari saya Semua kita ini Insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbah A'udzubillahimminasyaitanirrajim Kul a'udzubillahirrabbinnas Malikinnas Ilahinnas Minsharrilwaswasilqannas Alladhi wasfisufisudurinnas Minal Jinnatiwannas Lebih dulu dia dari kita Dua makhluk ini selalu disandingkan Tapi tak pernah kita duluan Selalunya dia Minal Jinnatiwannas Dalam ayat lain Wama khalaqatul jinnah wal-insa Ilah li'am Jin dulu baru insa Minal Jinnatiwannas Dalam ayat lain Kul la'ini jitama'atil jinnu wal-insu Seandainya berkumpul semua jin dan manusia Kenapa setiap disandingkan kita dengan mereka Selalu mereka duluan Karena memang dia lebih dulu disyiptakan Allah dari kita Namanya Jin Jin artinya tertutup Arti jin tertutup Tertutup maka tak nampak Jin dengan nun artinya tertutup Maka Bayi yang ada tertutup tak nampak mata Disebut dengan janin Janin itu dari kata jin Tertutup Karena tertutup dia di dalam rahim Surga itu juga disebut dengan jin Jin sama nun Jinnah Surga Kenapa surga itu disebut dengan jin Karena cahaya matahari tertutup daun-daun kayu tak sampai ke tanah Ini pokok kayu Ini pokok kayu Dahan rantingnya tertutup-tutup Maka kita nyaman duduk di bawah Itu disebut dengan janah Kita menyebutnya dengan taman Tetutup Lalu kemudian Jin Janah Janin Majinun Majinun itu pun diambil dari kata jin Tetutup Tetutup akalnya Tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran Tetutup Maka semua itu tertutup dengan jin Tapi bukan berarti kalau ada kawan yang tak pernah cerita tertutup Kau jin ini enggak Dia duluan Lalu kemudian Satu dari jin ini Beramal Beribadah dia kepada Allah Beribadah dia kepada Allah Naik levelnya menjadi di langit ke satu Beribadah kepada Allah Naik levelnya langit ke dua Beribadah dia rajin beribadah Akhirnya puncaknya dia Se-level dengan semua malaikat Menyatu diri dengan semua malaikat Lalu kemudian kata Allah Kami katakan kepada malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Hai malaikat Semuanya sujudlah kamu kepada Adam Sujudlah semua malaikat kepada Adam Fasa jadu Semuanya sujud Kecuali dia Dia tak mau sujud Illa iblis Kecuali iblis Iblis itu bukan malaikat Sujud Semua malaikat yang disuruh Allah sujud kepada Adam Sujud Dia tak mau sujud Yang disuruh Allah sujud itu Jin atau malaikat 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 yang disuruh Allah sujud Dia bukan malaikat Dia jin Buka surat Al-Kahfi Yang selalu kita baca malam Juhan Kana minal jinni Dia berasal dari jin Dia bukan dari malaikat Lalu kenapa dia bisa pula Se-level dengan malaikat Karena ibadah Makanya kalau ada orang bangga Dengan ibadahnya Nah itu Kan masih kalah sama iblis Tapi jangan pula ini kita balik Kau kenapa tak pernah beribadah Allah banyak pun ibadah kita Iblis juga Kita Tapi kita tertawa salah Ibadah Lalu kemudian Ketika semua malaikat ini Bersujud kepada mereka Kepada Adam Dia tak mau sujud Allah pun bertanya Allah bertanya Itu bukan karena Allah tak tahu Allah mahu tahu Allah mau kasih tahu Ke kita yang tak tahu Kenapa dia tak mau sujud kepada Adam Allah tanya sama saja Mamanaka Allah tasjuda liadab Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam Dia jawab aja Halaqtani minar Aku kau cipnakan dari api Halaqtahu mintin Dia dari tanah Dia dari tanah Hitam Busuk Bau Dipijak-pijak Aku api Merah Menyalah Ke atas Mulia Ana khairun minhu Aku lebih baik daripada dia Marah Allah ta'ala Apa kata Allah Mala ka antatakabbarafiha Kau tak layak menyembongkan diri Dari Adam Ukhruj Keluar kau dari surga Inna ka minasadirin Sakir kecil Kau kecil Tak layak Menyembongkan diri Lalu kemudian Dia minta kepada Allah Apa kata dia Anzirni ila yaumiyu ba'azun Panjangkan umurku Ya Allah Langsung dijawab Allah Inna ka minal mumzarin Kau kukasih Ila Sampai nanti Yaumiyu ba'azun Sampai hari kiamat Jadi yang tak mati-mati Sampai hari kiamat Itu Adalah jin Bukan Highlander Jin tak mati sampai hari kiamat Adapun yang anak-anak buahnya Itu memang Ada yang panjang umurnya Karena jin ini lebih panjang umurnya Dari kita Jin yang zaman atuk kita dulu Masih hidup sekarang Makanya kalau ada atuk-atuk kita dulu Bukawan sama jin Mati atuk kita Datang dia ke ayah kita Mati ayah kita Dia ingin lagi bukawan Makanya kadang mau dia datang Lalu dalam mimpi Dalam zikir Datang dia Seandainya lah Seandainya Ustaz Samad Sedang berzikir Tiba-tiba datang Hai Abdul Samad Aku mau bukawan sama kau Kita bilang Aku dah banyak kawan Di IG aja Sudah banyak kali dah Atau apa lagi bukawan sama kau Jadi Memang kita tak Tak bisa kita bedai Bukawan sama orang aja Susah Aku lagi sama yang tak nampak Kawan aja yang udah jelas-jelas Mengaji sama kita Sama sama kita Jelas SKCK nya Jelas sudah Bisa juga dia macam-macam Apa lagi Jadi kalau ada orang Bukawan sama jin Susah Tak logis Tama suaka Cuma dia bisa percaya Bukawan sama manusia Kita payah Kadang Jahat pulak Dia dari jin itu lagi Jadi Makhluk ini Memang diciptakan Bahkan ada satu surat Dalam Al-Quran Namanya surat Al-jin Just 29 Waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pergi Ke Taif Meninggal Ayahnya Abdullah Meninggal Maknya Aminah Meninggal Istrinya Khadijah Meninggal Meninggal Aminah Abu Talib Dua tempat Dahan Bergantung Itu patah sekali Dalam satu tahun Sedih Nabi Pergilah Nabi Ke Taif Sampai di Taif Bukan disambut mereka Dengan Tolak Al-Badru Alayna Marhaban Tidak Dilempar mereka Pake batu Dilempar mereka Pake kayu Berdarah Tapak kaki Larilah Dia ke balik Bukit Berdoa Kepada Allah Allahumma Ya Allah Ilaika Ashku Do'afa Kuwati Kepada kau Aku mengadu Kelemahanku Wa quillatahilati Ketidakberdayaanku Wahawani Alal nas Aku terhina Sekarang Aku lemah Anta Rabbul Mustad Afin Engkau lah Rabb Tuhan Tempat Berlindungnya Orang-orang yang lemah Lalu kemudian Nabi pun balik Dari Taif Balik dari Taif Dia membaca Quran Terdengarnya Itulah turun surat Al-jin Kul katakan Muhammad S.A.W Wuhiya ilayya Annahu Sama'ana Farub Minal Jinn Ada beberapa Jinn Yang mendengar Bacaan Quran Dan dia berkata Inna Sami'na Quranan Ajabah Kami mendengarkan Bacaan Quran Nabi Muhammad Itu ajabah Yahdi Ilal Rushdi Menunjukkan Kepada jalan Yang benar Amanna Kami beriman Itulah dalil Ada dia yang beriman Wa anna minnal muslimun Kami ini ada Gorongan yang muslim Wa minnal Qasitun Kami ada Golongan yang kafir Golongan yang muslim Taharraw Rashada Selalu mencari Jalan yang lurus Ada pun yang kafir Kanuli jahannamah Hataba Menjadi bahan Bakarnya Api neraka Jadi Dua makhluk Inilah yang Diciptakan Allah Tapi ayam Ikan Itik Itu makhluk Allah Tapi tidak Disuruh Untuk Beribadah Yang disuruh Beribadah Cuman dua Ini saja Wama Kalaqatul Jinnah Wal Insah Illa Li'abudin Ada pun binatang Tak dikasih Allah Akal Karena syarat Beribadah ini Balik Berakal Balik Tak berakal Umurnya balik Akalnya Tak sampai Tak wajib Makanya yang tiga Ini tak wajib Orang tidur Mudah kecil Orang tidur Aku tidak Semang 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 Aku tidur Orang tidur Mana Wajib Semang 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 Dia juga Yang menjawab Pandai Yang mengajak Tak pandai Itulah penting Agak pandai Sikit Tak perlu Pandai Pandai Ini tentang Masalah Bahwa Memang Allah Menciptakan Kita disini Lalu Kemudian Ini tempat Apa namanya Tempat kita ini Tempat kita ini Namanya tempat Ujian Lalu kemudian Diciptakan Allah Satu makhluk Yang baru Dari tanah Ditiupkan Allah Ruh ke dalamnya Lalu kemudian Malaikat Bersujud Lalu kemudian Dikirim Allah Dia ke bumi Ini bukan Asal kita Ini bukan Kampung kita Kampung kita Di surga Nanti pada akhirnya Setelah lulus Ujian Kita pun akan Balik Dipanggil Allah SWT Nah selama disini Berapa lama Kita disini Kata Nabi Baina sitin Wasaba'in Antara Sitin 60 Saba'in 70 Ada juga Kadang Beberapa jamaah Aku udah muak Kali udah hidup Dipaksa Baina sitin Wasaba'in 60 70 Tak bisa dipaksa Setengah mati Kita mau mati Tak mati-mati Banyak orang Mau mati Mau bunuh diri Sengaja Diminum racun tikus Mau mati Bebut mulut Jam 8 pagi Terletak Jam 12 Hidup balik Rupanya ada tetangga Yang pandai Dituangkan Susu kaleng Satu botol Kalau ada air Kita tuangkan Air susu Kaleng Airnya tupah Air susu kaleng Di bawah Kenapa? Karena dia lebih kental Ini cair Jadi kalau ada orang Keracunan Dituang kaleng Satu kaleng Dua kaleng Racunnya keluar Buka mata Sangka udah di neraka Rupanya masih hidup lagi Mau bunuh diri Di kereta api Streaming pula tuh Hai guys Rupanya salah real Tak mati juga Kalau tak mati Berapa banyak pula Orang yang layakin Kali hidup Mati Membawa acara Ada tuh video di youtube Yang khusus cerita Tentang orang mati Membawa acara mati Tapi yang paling banyak Saya tengok orang yang Angkat berat Angkat busi-busi Angkat mati Yang naik motor Tak berapa kali mati Jadi kalau tak mati Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tak mati Maka Kalau udah sampai ajal Tak dapat ditunda Wala sesaat Wala sesaat Tak pula dapat dimajukan Dimundurkan Walaupun sesaat Di kampung mak saya dulu Terjadi perang Ada salah satu pendekar Namanya Uteh Jawa Pesilat Meninggal dia Ditanya orang lah Ke anaknya Bagaimana dia Sebelum meninggal Bewuduk dia Siap dia Dipakainya baju silatnya Pergi dia ke tempat musuh itu Dipawaknya Pedangnya Di pantainya musuh-musuhnya itu Maji semua Habis itu Dia ditembak orang Meninggal juga dia Sebelum berangkat itu Ditanya amanahnya Kenapa ayah pergi Di rumah ini pun Aku mati juga Pergi aku ke sana pun Mati juga Lebih baik mati disini Apa mati disana Lebih baik mati disana Karena kalau mati disini Mati Mati di atas tempat tidur Kalau mati disana Mati syahid Keberanian Tak membuat orang cepat mati Ketakutan Tak membuat orang Lambat mati Boleh ditulis Itu baju kaos Berani Tak cepat mati Takut Tak lambat mati Diam pun mati Bercakap pun mati Bagus mati bercakap Prinsip saya gitu Aku diam pun diajak orang juga Bercakap pun diajak Bagus kugas Jadi jangan pernah kita takut Lambat pun mati juga Laju pun mati juga Bagus mati laju Gak gagal kita kan Sibulan dulu kenapa mati Itulah takut Kali dia Udah punya brown Tengok kanan Mati juga Sibulan tuh Oh gitu Emang gak ada Apanya selidup Mesin itu Mati juga Kan sedap ceritanya Tapi jangan dipahami Tekstual Nanti tak ada yang Pelan Seluruh Baju semua Lalu makhluk yang satu ini Diciptakan Allah SWT Ada satu ini dia Akal saja Tak ada hawa nafsu Malaikat Tak ada hawa nafsunya sama sekali Malaikat tuh tak pernah Bepikir mau Bebini Tak pernah mau Berana Tak pernah mau cari harta Tak pernah mau Daftar ke KPU Jadi caleg Jadi waktu dia Allah ciptakan manusia Kata malaikat Untuk apalah kau Ciptakan manusia Ya Allah Kalau hanya sekedar Bertasbir Memujimu Kami memujimu Waktu Nabi Isra'am Ada malaikat itu Yang sejak diciptakan Ribuan tahun Jutaan tahun Sampai Nabi Isra'am Ratu sujud Tak bangkit-bangkit Lalu diciptakan Makhluk yang baru Hanya untuk bersujud Sujudnya pun cepat Tari Kata malaikat Untuk apalah kau Ciptakan makhluk yang baru Ya Allah Kata Allah Makhluk yang ini Unik Kalian bersujud Karena tak ada hawa nafsu Ini Ada hawa nafsunya Nafsu tidurnya Dilawannya Nafsu kantuknya Dilawannya Tapi dia sanggup bersujud Itu bedanya sama kalian Kalian bersujud Kenapa memang tak ada hawa nafsu Ini nafsunya banyak Tapi mampu dia bersujud Itu lebihnya dari kalian Sedangkan maling Hewan Tak ada akalnya Nafsunya sendiri Makanya kalau ada kawan kita Tetangga kita Jiran kita Macam-macam Tak ada akalnya Nafsu aja Mungkin dia ini Hewan yang bertubuh manusia Terperangkap hewan Di tubuh manusia Aneh mengerikan Jadi sama kita JIN JIN itu ada akalnya Ada nafsu ya Malaikat pun Manusia pun juga Ada akalnya Ada hawa nafsu Maka kalau ada kawan kita itu Agak salah-salah Sikit Maklum Karena dia ada hawa nafsu Tidak ada kawan kita ini Yang betul aja Kalau saya betul Terus tak pernah salah Berarti dia udah Malaikat Aku heran Kau tak pernah salah Kau malaikat apa orang Dijawabnya Aku malaikat mau Maka kalau ada kawan kita ini Salah terus Tak pernah betul Aku gak usah ragu Kawanku ini setan Tumpah orang Makanya Sejahat-jahatnya orang Pernah dia betul Sebetul-betulnya orang Pernah juga dia salah Itulah memang Sudah kodrat manusia Jadi Kita mungkin betul Tapi kita pernah salah Kawan kita ini salah Tapi mungkin pernah betul Melihat orang Memanusiakan orang Kalau mencari kawan malaikat Mantola ba'afan Bila a'ibin Ba'kia bila akhir Mencari kawan yang tak pernah Besalah Sungguh hidup tak berkawan Mencari kawan yang tak pernah Silap Sungguh hidup tak pernah berkawan Jadi kita ini Alhamdulillah Jauh Berjalan banyak ditengok Lama hidup banyak dirasa Banyaklah udah berkawan Rasanya kawan itu begitu Ada yang baik Betul Pernah dia salah Ada yang banyak juga salahnya Pernah juga dia betul Tapi kawan saya ini Pak Ustaz Jarang kali betulnya Nah itulah usaha kita Untuk memperbaiki Nah Dalam diri manusia ini Pula diciptakan Allah Ada namanya Nafs Nafs itu Diri Itulah yang sebenarnya Diri kita itu Nafs Disebut dia dengan Ruh Karena masuknya ke badan kita ini Betiup Ruh itu artinya Betiup Behembus Waktu dimasukkan ke badan kita ini Ditiupkan Dan keluarnya nanti pun Betiup juga dia Behembus dia waktu keluar Nah pas diteripkan dua Satu ditarik Satu ditarik Satu diterip Satu diterip Waktu hembusan terakhir itu Kita mau hembusan terakhir itu Kalimah La ilaha Iloh Disebut dia Ruh Karena dia berhembus Disebut dia dengan Nafs Nafs artinya diri Karena memang itulah diri kita Lalu kemudian disebut juga dia Dengan Bahasa kitanya Disebut dengan jiwa Makanya dalam lagu Indonesia Ada ya Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Kenapa jiwa baru badan Karena badan datang belakangan Jiwa itu sudah ada di iwan Ruh itu sudah ada di iwan Baru diciptakan Sangkarnya Sangkarnya Inilah yang Ditiupkan dia ke dalam Lalu kita pun lahir ke atas dunia Inna halakum yujmau Kalku fi batni ummi Erba'ina yawman nutfah 40 hari dalam bentuk aiden Summa yakunu alaqatan Misla dalik Merubah menjadi darah Alakoh artinya Menempel macam lintah Karena memang darah itu Menempel di dinding rahim Kalau tak menempel Dia jatuh Itulah keguguran Namun Maksudnya Kata dokter Aduh ini rahimnya lemah Sampai kapan ini Ini gak tertolong lagi Sampai kapan pun Dia gugur terus Mendengar cerita itu Lakinya pun tersenyum Maksudnya ada alasan Saya pun berani Menempel di dinding rahim Darah 40 hari Summa yakunu mutfah Berubah menjadi segumpal daging Mutfah itu artinya Segenggam Sekepal Sekapal Sekepal Sekapal Sekepal Segenggam Berubah menjadi Segenggam Daging Air Darah Daging Summa yursailul malaku Dikirimlah malaikat Membawa Lalu malaikat pun Menghempuskan Ruh ke daging Yang segumpal tadi Hiduplah Lalu kemuliaan Hiduplah ke atas dunia Selama di atas dunia ini Diuji Zuhiyina linnasi Hubbu syahawat Selama di atas dunia ini Dia pun diuji Dengan syahawat Ada namanya Nafs Biri tadi Ketika Nafs tadi Berjumpa Dengan jasad Muncul Sesuatu Namanya Syahawat Maka disebut dengan Nafsu Syahawat Keinginan Syahawat itu Keinginan Keinginan Zuhiyina linnasi Hubbu syahawat Yang pertama Keinginan Waktu kita udah Hadir di dunia ini Minan nisa Nisa Syahawat yang pertama Itu nisa Oke Kalau ada manusia Disuruh dipilih Ini makan Ini minum Ini kendaraan Ini harta Ini nisa Yang pertama Dipilihnya nisa Yang namanya Quran menyebut Allah menyebut Zuhiyina linnasi Hubbu syahawat Minan nisa Perempuan Ada satu aliran Bagi dia Nisa ini haram Perempuan ini haram Tak boleh Karena Kalau dia Ada perempuan Lupa dia Kepada Allah Kalau sudah Ada perempuan Lahir anak Lupa pada Allah Hebatnya Agama Islam Justru Islam Menjadikan Perempuan Sebagai Penyempurna Iman Mantazab Wajah Siapa yang menikah Bapak Lista kemalam Iswal Iman Maka Sempurnalah Imannya Dunia Mata Dunia ini Keindahan Wa khairu Mata Iha Al mar'atus Soliha Perempuan yang Soliha Makanya Waktu Nabi Datang Datanglah Tiga orang Menjumpai Aisyah Macam mana Ibadah Nabi itu Aisyah Oh Kata Aisyah Istri Nabi Kalau beribadah Bengkak kakinya Solat Malam Puasanya Sampai Kusangka puasa Rupanya tak puasa Kusangka tak puasa Rupanya puasa Saking seringnya puasa Sampai aku tak tahu Dia puasa atau tak puasa Begitulah ibadah Nabi Istighfarnya Seratus kali Saari semalam Tawad Lalu kata Tiga orang Taqalluha Amal kami Kalau begitu Tak ada apa-apanya Kata yang satu Semua Aku akan puasa Terus tak makan-makan Yang satu lagi Mengatakan Aku akan Tahajud Terus Tak tidur-tidur Yang satu lagi Mengatakan Aku akan Menjauhi perempuan Waktu mereka Sedang cerita Nabi Mendatang Mendengar Nabi Siapa tadi Yang mengatakan Begini Begini Kata Nabi Aku Orang yang Paling takut Pada Allah Aku Puasa Tapi aku Juga makan Aku Aku Mentahajud Malam Tapi aku Juga tidur Jadi agama Islam Menjadikan Sesuatu Yang dibuat Orang pantang Dulu Malah Menjadi Iba Iba Muncul Keinginan Keinginan Hanya saja Keinginannya Menjadi halal Dengan Pernikahan Bukan perbuatan Zina Bukan perbuatan Jadi kalau ada Orang mengatakan Saya ini Pak Ustad Udah pengajian Udah sholat Udah zikir Kenapa Yang selalu Saya pikirkan Ini perempuan Memang Udah Begitu Kodrat Yang dikhawatirkan Kalau yang kau Pikirkan Laki-laki Nah itu Baru kau Menyalah Memang Allah Mengatakan Zina Zina Linnasi Hubus Sahawati Minan Nisa Yang kedua Walbanin Ada Umis melintang Badan Merotot Tatu Semua di badan Tapi kalau udah nampak Anak kecil Hilang Pereman Nampak kecil Nampak kecil Eh udah Kodrat Linnasi Musawati Mennisa Video Apa kawan Itu anak Abang Ini anak Abang Tapi rasa cucu Anak Buah hati Mulai Dan jiwa Nah inilah Memang bagian dari Makanya doanya selalu Sejuk di pandang mata Kenapa Menengoknya sejuk Mata kita Memang itulah Udah keinginan Hawa nafsu Dulu Ada aliran-aliran Yang menganggap Anak ini membuat Lupa kepada Allah Tak boleh punya anak Karena kalau punya anak Lupa kepada Allah Islam datang Malah kata Nabi Tazawajul walud Nikahi perempuan Yang subur Yang banyak anak Bagaimana kita tahu Dia subur Pak Ustaz Bukan bisa dites Tengok emaknya Makanya kalau kenalan itu Bukan cuma dia ditanya Tanya emaknya Emak kau berapa anaknya Anaknya satu bang Tak lulus Speed and proper test Anak kau berapa Maknya Alah Makku anaknya Dua belas Gua banget Nah inilah yang dikatakan Nabi Banyak anaknya subur Kenapa Ini mukathirun dikumul umam Aku bangga Nanti menengok kalian Paling banyak umat Nabi Muhammad Banyak Makin kalau udah banyak Anak-anak umat Islam Banyak yang baik-baik Banyak Maka banyak lah Yang mencoblos tanggal 14 Februari nanti Saya teringat Tiba-tiba ingat Itu kan Ada Saya tengok di kanan Nah Lalu kemudian Anak dalam Islam Malah menjadi amal Yang tak putus Solak subuh Putus Zikir Putus Doa putus Tapi ada yang tak putus Waladun Anak yang salib Hebatnya Islam Hawa nafsu Menjadi ibadah Napsu pada perempuan Menjadi ibadah Kapan? Kalau disebut Nama Allah Nikah Anak Hawa nafsu Kalau tak ada Hawa nafsu Mana jadi dia? Tengok aja Lebih ini Tidak akan hamil dia Tapi ketika disebut Nama Allah Maka anak-anak itu Menjadi amal ibadah Bahkan tak putus Makanya kalau ada Perempuan selalu Diajak orang Kau ini Tidak tahu Tahun hamil Amil Ibadah Ini adalah amal ibadah Amal jadian Yang ketiga Yang ketiga Perhiasan emas Dan pera Memang kecenderungan Manusia ini ingin Punya perhiasan Makanya Nabi S.A.W. Punya cincin Di kelingking Salah satu sebabnya Hadis suahi muslim Disarah Imam Nawawi Salah satu sebab Kenapa Nabi Bercincin Alasannya banyak Pertama stempel Karena tulisan Muhammad Rasulullah Itu stempel Karena ada surat Stemp Tapi alasan lain Memang orang Suka berhias Makanya kalau Ada orang suka Pakai gelang Suka pakai Cincin Memang udah naluri Saya orang dari kecil Suka bercincin Bukan sejak zaman-zaman Batu ini aja Memang suka Dari kecil Suka bercincin Atuk-atuk kami pun ada Mak Almarhumat Mak ini Batu Ini batu-atuk kau dulu Saya simpan Memang dari atuk-atuk kami dulu Juga berhias Dalam Islam tidak dilarang Makanya kalau ada orang Mengkoleksi Pin emas Cincin emas Cuman bagi laki-laki Jangan pakai Cincin emas Laki-laki Tak boleh haram Aku halalkan emas Dan sutra Untuk perempuan Aku ingin Betul-betul pakai sutra Ya Rasulullah Boleh pakai sutra Dua jari Ambil sutra Ukur dua jari Segini 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 Ada orang Tak penting Di alasannya Pokoknya Asal larang Nabi Udah Tapi ada sebagian orang Kenapa Nabi melarang Rupanya Sutra ini Dari Ulat sutra Itu kalau dipakai Memicu Menumbuhkan Hormon Kita ini Di badan kita ini Ada hormon Feminine Ada hormon Maskulin Kalau hormon Feminine Kita menjadi lembut Untuk memicu Pertumbuhan Hormon Feminine Pakai sutra Itu maka Perempuan bagus Pakai sutra Dia makin lembut Makin baik Makanya kalau ada Istri yang garang-garang Belikan dia sutra Itu selalu lembut Dia baik Laki-laki Kalau selalu pakai sutra Dia lama-lama Menjadi lembut Awalnya dia garang Mana motor tadi Mana-mana Kalau selalu Motornya mana Itu gawat Jadi itu Baru saya paham Oh patutlah Perancang-perancang Itu yang suka Pakai kain-kain lembut Melambai Dalam Orang Tenggak Bersara Ngemicu Hormon Feminine Jadi ya Semua yang dilarang Nabi itu Ada alasan rasionalnya Cuman kalau kita Belum tahu Belum dapat kita Tak sampai akal kita Kalau galah Panjang sejengkal Jangan laut Tidak diduga Galah ini bulu Panjangnya cuman sejengkal Lautan dalam pula Mau kita duga Kita hanya baru tahu Beberapa poin saja Saya kejumlah Dengan profesor fisika Kata dia Yang baru ditangkap manusia Tentang alam bumi ini Cuman 30% Yang 70 belum tertangkap manusia Lautan yang begitu Luas itu Yang baru Diselami manusia Hanya sekitar 20-30% Ada pun Dalam-dalam Itu belum lagi Begitu banyaknya Yang belum diketahui manusia Jadi mereka dulu bangga dengan kudanya Nabi Muhammad punya kuda Nabi punya untah Kendaraan Sekarang kendaraannya Nah itulah kendaraan Kendaraan yang kita pakai Jadi memang ada Hawa nafsu itu Di dalam diri manusia Keinginan Ada satu surat dalam Al-Quran Namanya surat Al-An'am Keinginan untuk punya binatang ternak Punya sekambing Punya lembu Punya sapi Punya Sekarang yang mengamalkan ayat ini Orang Australia Kenapa? Sapi kita diimpor dari sana India Padahal tanah kita luas Rumputnya banyak Maka amat sangat bisa Hawa nafsu ini berubah Menjadi amal ibadah Kalau dikelola dengan baik Kebun Padi Gandum Sagu Kelapa sawit Kelapa hibrida Maka ini semua adalah Keinginan Kalau kita peturunkan ini Sampai lupa kepada Allah Habis Di telan dunia Pergi pagi pulang petang Peras keringat Banting tulang Tunggang langgang Lintang pukang Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Belum lagi anak bangun Pagi Sudah pergi kerja Belum solat subuh Orang-orang di kota besar Di Medan Di Surabaya Di Jakarta Di Bandung Di Kuala Lumpur Di Singapura Belum lagi terbit Matahari Ayam Dulu ada pepatah Jangan sampai Rezeki dipatuh Ayam Orang sekarang Ayam belum bangun Dia udah bangun Ayam pun terkejut Aku rasanya tak gini Kali kata ayam Jam 4 jam 3 Orang udah bangun Takut macet Sampai di jalan Macet juga Terjumpa jam Anantilah di kantor Solat subuh Sampai di kantor Di ofis Mereka tak bisa Solat subuh Anak tak jumpa Bini tak jumpa Tuhan pun tak jumpa Kerja Sarapan gak sempat Kenapa udah sibuk Meeting 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 Ini segala macam Zuhur pun melayang Hasar pun melayang Pulang Pulang ke rumah Kena lagi macet Sore Belum lagi lembur Bertambah jam kerja Belum lagi Sampai jam 8 Tinggal jam 8 Mandi Ini segala macam Makan jam 9 Hanya ketemu dengan keluarga Jam 10 Jam 11 Habis Dia pun pulang sibuk Akhirnya Coba kita perhatikan Petani dulu Petani dulu Sempat dia Zikir Bangun Solat tahajud Solat subuh Jumpa sama masyarakat Bersilaturagim Sempat sarapan Habis itu pula Duduk-duduk Minum kopi Kejap Habis itu baru Pergi dia ke sawah Habis itu dia Membajak sawah Habis itu ada Pondok ladang Di tengah Nanti menjalang zuhur Dia sempat mandi Bersih Solat zuhur Bininya pun datang Bawa Ikan asin Sama Tak salah kita ceritakan Menetes Sempat dia makan Habis itu Dia panen Dia tengok bersih-bersih Sawah kejap Habis itu dia pulang Silaturagim Tengah pun tak tahu Syukur kalau langsung mati Tak mati-mati Masuk rumah sakit Diperiksa dokter Diperiksa Kena Lambung Sakit sibuknya Cari makan Sampai tak sempat makan Dan yang dicari itu pun Tak pernah dimakan Mau dimakan Diabetes Mau dimakan Kolesterol Mau dimakan Asam lambung Mau dimakan Asam urat Mau dimakan Asam sulfat Apa lagi Mereka Jam pun ditambah Allah Makin dunia ini Makin tak cukup Kalau tak kita lah Yang mencukup-cukupannya Alhamdulillah Kita masih cukup Masih bisa jalan-jalan Masih bisa menikmati hidup Masih bisa selatu rahim Masih bisa sholat Masih bisa Turik tujung ya Masih bisa menikmati hidup Berapa banyak orang Yang tak bisa menikmati hidup Tengah bawah Mau meledak Dunia ini kecil Dunia yang kecil Ini mau dimasukkan Inilah ukuran kepala kita Nomor sembilan Inilah ukuran kepala Dunia ini Mau dimasukkan Apa tak pecah Pembuluh darah Pecah Ini mati Dengan apa Dengan yang halal Dengan berzikir Dengan segala macam Jadi rupanya Yang berat ini Hidup ini Sebetulnya bukan hidup itu Yang berat itu adalah Menangankan cakap orang Hidup ini sebetulnya Biasanya Tapi komen orang Cakap Dulu Kalau kita kunci pintu kamar Kunci pagar Kunci pintu rumah Kunci pintu kamar Diam kita Tenang Kita sekarang Kunci pintu pagar Kunci pintu rumah Kunci pintu kamar Buka handphone Sakit malah kita Dulu yang mengkomen hidup kita Cuma empat orang Tetangga buka Tetangga belakang Kanan kiri Asal kita beri rumah Aman kita Sekarang Buka instagram Komen 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 Buka FB Komen Komen Buka grup Whatsapp Komen 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 Nila yang menaikkan Semua asam Naik Yang turun Cuma satu Asam urat Turun ke kaki Yang lain Itu naik Semua Naik Kota Naik Semua Pusing Saya Pakit Kepala Semalam Jumpa Kawan Dua orang Dua-duanya Keluar Tak tahan Buat grup baru Lebih parah Pak lagi Jadi hidup ini Hidup ini Kalau tak pandai-pandai Menitimu Kalau tak Kalau takut Kena air Jangan Rumah di tepi pantai Kenapa Resiko hidup Ya ini Hidup ini Masya Allah Maka saya Tak pernah Saya pikirkan Komen-komen Saya baca aja Sikit Tapi tak sempat Dia masuk Mulut ini Bisa di stop Bagaimana cara Men stop Mulut Tangan ini Pun bisa Berhenti Bagaimana cara Kaki ini Pun bisa di stop Bagaimana men stop Kaki Tapi ada satu Yang tak bisa Kita stop Ini tak bisa Kita stop Itulah Maka orang Bisa jam 2 malam Di kamar Anda bisa Beli tempat tidur Tapi tak bisa Beli tidur Anda bisa Beli rumah sakit Lengkap dengan Dokter spesialisnya Tapi tak bisa Beli sehat Bukan hadis Dapat saya Di grup WA Maka ini Tak bisa Dihentikan Pikiran ini Tak bisa berhenti Dia berpikir terus Sampai jam 2 malam Kena penyakit Insomnia Kenapa begini Kenapa begini Kenapa begini Kenapa begini Jadi sesungguhnya Ada orang Semakin besar kota Semakin hebat Metropolitan Pelayanannya adalah Bagaimana Relaksasi Menenangkan Pikiran Datang Datanglah ke Terapis Datang Begitu Kita masuk Ke dalam Terdengar Suara Gemeriki Air Terjun Dengan Kicau Kicau burung Yang semuanya Bohong Burung pun Mendengar itu Bingung Ini bukan Suaraku Burung pun Tahu itu Bohong Lalu Dibakarlah Bunga-bunga Segala macam Namanya Aromaterapi Kita pun Di dalam Aduh Tenang kali Terasa disini Apa tak tenang Orang suasana baru Hasilnya kencang Tenang lah Kita pun suruh Pejam mata Kosongkan pikiran Tarik Nafas Tarik Tarik Lama tahan Keluar dari bawah Kita tidak disuruhi Dalam Islam Itu simple Bagaimana Kalau terasa Sempit dunia Ambil air Uduk Ambil air Uduk Masuk Muka Wai Fik Sampai Siku Kepala Sampai Telinga Kaki Sampai Mata Kaki Besar Masalah Hidup Ini Engkau Lebih Besar Lebih Mulia Lebih Agung Angkat Tangan Allahu Akbar Di saat Itulah pikiran Kita terhenti Karena pikiran Kita fokus Kepada Apa yang Kita baca Dan siapa Yang kita Sembah Makanya Allahu Akbarnya Itu kuat Didengar Telinga Masuk Ke kepala Masuk Ke hati Konek Antara Mulut Dengan Hati Allahu Akbar Saya Membagi Iftitahtu Empat Nafas Allahu Akbar Keluar Kita Dari Ini Ada Satu Kamar Satu Ruangan Bocor Gas Disitu Orang Di dalam Tidak sadar Bahwa disitu Bocor Gas Yang sadar Itu orang Yang luar Maka Ketika kita Sedang Sholat Kita Sedang Keluar Dari ruang Itu Ke ruang Yang luar Kalau Orang Tidak Islam Dia Banyak Tawarannya Tulis Pusor Pusor Di pintu How You Can Stop Your Mind Bagaimana Anda Bisa Menghentikan Pikiran Kita Tadi Suruh Menghentikan Pikiran Kita Mengalihkan Pikiran Yang Sebelumnya Kepada Makhluk Yang Sebelumnya Kepada Benda Kepada Allah Saya Tidak Menyuruh Menghapal Terjemah Tapi Kalau Faham Lebih Menambah Makan Inna Salati Waduh Yaya Waduh Lillahi Waduh Lasharikan Waduh 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 Aku Ini Dikoda Saya Aku Ini Agak Jauh Dari Rahman Allah Allah Sayang Sama Aku Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Aku Dipuji Orang Memang Bukan Punya Aku Punya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Diulang Dua kali Aku Disayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Aku Ini Raja Aku Ini Pemilik Aku Bukan Pemilik Yang Memili Itu Allah Malik Aku Sekarang Menghadap Dia Meminta Jalan Yang Pernah Kau Berikan Kepada Nabi Wasiddiqin Wasyuhada Wasalihin Suratun Ladinan Amta Alayhim Walid Ma'adub Alayhim Walad Alin Amin Jadi Iftithah Dan Fatihah Itu Dibaca Didengar Telinga Masuk Kehati Dan Pikiran Direnungkan Maknanya Itu Membuat Kita Keluar Dari Masalah Yang Ada Dalam Pikiran Jalan Padang Banyak Orang Ini Iftithah Fatihah Ayat Itu Tak Sempat Dia pun Tak Ingat Tak Satu Nafas Selesai Iftithah Fatihah Sama Ayat Tak Bisa Sholat Itu Mesti Ada Kusuk Mesti Ada Perlindungan Tapi Tak Sama Antara Kusuk Saya Dengan Kusuk Bapak Itulah Kasih Sayang Allah Tak Diceritakannya Tak Nampaknya Siapa Kusuk Tak Ada Tertulis Kening Kalau Kusuk Hijau Kurang Kusuk Kuning Tak Kusuk Sama Kali Merah Itulah Sayangnya Allah Kalau Allah Tak Sayang Dinampakannya Dikening Saya Abdul Sama Tak Kusuk Merah Tau Cerita Tentang Kusuk Alah Kau Merah Kusuk Ini kan Masalah Rasa Rasa Itu Tak Bisa Diceritakan Siapapun Yang Mencoba Ingin Menceritakan Rasa Maka Dia Berbusta Karena Rasa Tak Bisa Diceritakan Dengan Kata Kata Terlalu Miskin Untuk Mewakili Rasa Betamu Kita Kelumah Orang Dikasinya Kita Teh Kita Minum Ditanyanya Bagaimana Rasanya Pak Ustadz Ya Rasa Manis Manis Buah Buah Apa Rasa Manis Manis Madula Gak Bisa Bapak Solat Saya Solat Kita Solat Rasakan Sendiri Allah Subhanahu Ta'ala Menanamkan Itu Kita Hanya Berusaha Kita Serahkan Semuanya Kepada Allah Kalau Makhluk Di bumi ini Sudah Tak ada Lagi Yang Mau Mendengar Kita Mengadu Mengadulah Ke langit Dengan Berbisik Ke tanah Subhanallah 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 Engkau yang mahasuci Aku kotor Rabbi Tiga Engkau mencipta Aku Engkau mengasihi Aku rezeki Engkau mengatur Hidup Aku Engkau yang tinggi Aku renah Aku tak ada Wabihamdi Engkau lah yang layak Dipuja Dan dipuji Duduk antara Dua sujud Lapan permintaan Lupa mula Rabbi Firli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzu'ni Wahdini Wa'afini Wa'afu'ani Lapan permintaan Yang paling banyak Doa dari Takbiratul Iram Sampai salam Itu Waktu duduk Antara Dua sujud Iftitah Itu tak ada Doa Sama sekali Fatihah Itu ada Doa Setengah Ia karena Abu Dua Ia karena Sa'in Ina Suatul Musta'ib Yang awal Itu tak doa Tapi doa Yang paling panjang Lapan duduk Antara Dua sujud Mustinya Disitulah Kita paling Khusus Rabbi Firli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzu'ni Wahdini Wa'afini Wa'afini Tapi berapa Banyak Kita yang tak ingat Antara Dua sujud Wajiburni Wajiburni Bakwan panas Saatnya kita Merentung Saya tidak Mengatakan Sholat saya Paling Khususus Kita semua Sembayang Ini Sama Macam Kalau dulu Orang-orang tua Mengatakan Macam Meniti Pematang Di tengah Sawah Ini paling mudah Nanti kita Buatkan Satu konten Meniti Pematang Di tengah Sawah Ada tanah Lihat Di tengah Sawah Pematang Licik Memikul Padi Kadang-kadang Terkelicik Terpleset Naik Balik Aja Naik Balik Begitulah Kita Waktu Waktu di awal Tuh Allahu Akbar Allahu Akbar Agak-agak Jatuh Naikkan balik Jangan sampai Udah lah jatuh Pergi pula ke kolam Nanggu-nanggu ikan Pula Ada gabus Ada lili Cepat balik Ke pangkal Makanya Takbir itu Membalikkan kita Allahu Akbar Balik Dia balik Sami'allahu Liman Hamidah Allahu Akbar Begitu Juga Hidup ini Sama juga Macam naik Sama juga Macam bawa motor Kadang-kadang Agak-agak Begini Hampir Juga Naik Terbawa Terambil Pula jalan Selalu Fokus Begitu Kita Slip Satu menit Aja Slip Langsung Naus Begitu Juga Solat Ini Menjaga Kehusuan Sampai Kapan Pak Ustadz Ada juga Iklan Sampai Kapan Sampai Akhirnya Ruh Yang Udah Ditiupkan Tadi Keluar Dia Balik Itulah Yang Kita Inginkan Dari Mulai Ruh Bertiup Sampai Ruh Dicabut Kita Dalam Keadaan Husnul Saya Mau Bang Adi Kenal Sama Saya Bang Rizal Kenal Saya Datuk Kenal Sama Saya Selama Perkenalan Kita Ini Kenangan Yang Diingat Itu Baik Kenal Saya Dengan Usat Tengkuzul Karnain Berjalan Kami Sama Berdakwah Kesana Pergi Ke Tawalib Padang Panjang Pergi Ke Dinia Putri Membuat Endorse Masjid Dan Asrama Pergi Ke Medan Pergi Habis Itu Meninggal Tapi Kenangan Yang Ada Dalam Kepala Saya Baik Jara Saya Kemakam Kalau Ingat Saya Baca Al-Fatih Saya Mau Kita Punya Kenangan Yang Baik Hidup Ini Perjalanan Pendek Kalau Perjalanan Sudah Berlalu Yang Diingat Hanya Kenangan Yang Indah Perjalanan Kita Kemarin Dari Rimu Panjang Berhenti Kita Sejenak Di Kantong Rangin Berhenti Kita Sejenak Di Bandre Post Iklan Gratis Berhenti Kita Sejenak Tarik Napas Habis Itu Kita Akan Balik Balik Artinya Bahasa Arabnya Raji'un Balik Siapa Diantara Kita Balik Tergantung Kelotera Berapa Kata Pempatah Orang Melayu Mumbang Jatuh Kelapa Pun Jatuh Kalau Kita Tegak Di Bawah Kelapa Jangan Tengok Ke Atas Tengok Ke Bawah Apa Yang Jatuh Ke Bawah Putih Pun Jatuh Kelapa Yang Mudah Putih Jatuh Jangan Putih Mumbang Jangan Putih Mayang Yang Jatuh Mayang Jatuh Bayi Bayi Jatuh Malah Kelapa Tua Jatuh Dijuluk Jatuh Jadi Masalah Hidup Masalah Umur Tidak Usah Terlalu Pikir Dulu Saya Selalu Pikir Aku Mati Tahun 2040 Saya Hitung Lahir 1977 Umur 63 Menurut Hitungan Masihi Berarti Mati 2040 Kawan Saya Meninggal Satu Kelas Meninggal Satu Angkatan Meninggal Sama Sama Di Mesir Setelah Saya Tak Terpikir Lagi 2040 Yang Penting Bagaimana Kita Meninggalkan Kenangan Yang Baik Baik Untuk Istri Kenangan Baik Untuk Anak Kenangan Baik Untuk Saudara Kenangan Baik Untuk Kawan Kenangan Baik Sesuai Kemampuan Kita Makanya Kalau Saya Jumpa Jamaah Macam Tadi Malam Kenapa Ustaz Salami Saya Mau Meninggalkan Kenangan Baik Paling Tidak Nanti Dia Jadi Orang Sholat Dia Cerita Dia Ke Anak Istrinya Aku Dulu Pernah Ustaz Datang Kemali Ustaz Salam Memang Tak Dapat Gubuk Foto Tapi Dapat Salam Terlalu Datang Tutup Pintu Kacang Ngamuk Ngamuk Udah Tak Ngasih Apa Ngamuk Dapatnya Berita Ustaz Salam Meninggal Mampus Dia Sini Sempat Dibasakannya Kita Al-Fatihah Jadi Umi Ustaz Allah Wafi Al-Fatihah Kebetulan Dia Ketua Masjid Dikumpulkannya Orang Sholat Waib Kebetulan Malam Disumbangannya Kolak Pisang Dikirimkannya Ke kita Allah Wafi Al-Fatihah Itulah Kenangan Baik Itu Yang Tak Bisa Dibayar Dengan Apap Hidup Kalau Bisa Tinggalkan Kenangan Yang Baik Pas Satu Jam Dari Setengah Enam Sampai Setengah Tujuh Baju Sudah Siap Kamarnya Ada Air Terjun Kalau Mandi Kita Disitu Batanya Balik Dari Situ Langsung Ketemu Jodoh Ini Harus Kita Rahasiakan Jodoh Itu Tidak Selamanya Pasangan Hidup Langkah Rezeki Pertemuan Mau Kita Berkawan Ini Pun Jodoh Ketemu Dengan Orang Baik Baik Ini Kan Berjodoh Dan Setiap Perjodohan Pertemuan Kita Ini Ada Cerita Tak Sama Cerita Saya Dengan Ustaz Henry Lain Cerita Saya Dengan Datuk Lain Cerita Saya Dengan Pakcik Lain Cerita Saya Dengan Ustaz Abdu Salam Lain Setiap Kita Punya Cerita Yang Berbeda Sama Jempol Tak Makanya Kalau Ada Orang Buat Pengajian Tabrik Akbar Ustaz Abdu Salam Tabrik Akbar Yang Mengisi Tabrik Akbar Uwas Muncul Ustaz Abdu Salam Orang Tak Bisa Marah Katanya Uwas Sahabat Kawan Lau Kenangan Saya Dengan Beliau Baik Tak Pernah Kenangan Tak Baik Beliau Yang Pertama Kali Bawa Saya Umrah Di Antara Alumni Alumni Ini Untuk Iklan Nanti Daftar Di Bawa Gitu Abdu Kenangan Sama Bang Adi Kami Sama Berangkat Di Atas Atap Waktu Itu Belupi Lagi Masih Enak Jalan Kemarin Belum Pake Masker Lagi Sekarang Susah Makan Berjalan Tapi Insya Allah Semuanya Kenangan Yang Baik Insya Salam Saya Bang Adi Untuk Semua Rombongan Kita Dulu Bagi Saya Ke Pasar Bawah Bawa Jamaah Bawa Tamu Pakai Mosket Datang Satu Bapak Bapak Ngasih Dompet Ustadz Apa Ini Pak Kita Dulu Yang Sama Sama Berangkat Ngobrol Ini Toko Saya Sini Pak Ustadz Masih Ada Ingat Hidup Ini Yang Kita Mau Kenangan Baik Karena Kenangan Baik Kita Akan Lupa Dan Rupanya Kata Nabi Orang Nanti Di Akhirat Akan Bersama Dengan Siapa Yang Dia Cinta Mudah Mudahan Kita Ini Berkasih Sayang Karena Allah Subhanallah Di Padang Masar Dicari Allah Aynal Mutahab Nabi Jalali Mana Orang Yang Dulu Berkasih Sayang Karena Aku Dan Di Surga Pun Akan Bersama Dengan Orang Yang Sayang Datang Orang Berkulit Hitam Budak Ambas Ayah Mempeluk Nabi Kuat Kata Nabi Kenapa Kau Peluk Aku Kuat Kuat Kata Dia Aku Hitam Budak Miskin Susah Aku Tak Yakin Tidak Akhirat Bisa Jumpa Dengan Engkau Kata Nabi Kalau Tulus Sayang Sama Aku Nanti Kau Akan Berjumpa Dengan Aku Tulus Kita Dengan Mak Ayah Jumpa Tulus Kita Guru Kita Jumpa Tulus Kita Bersaudara Maka Insyaallah Bersama Kita Dari Limbu Panjang Ke Harau Bersama Pula Kita Di Surga Jatuh Bersama Nabi Muhammad Banyak Cakap Banyak Pula Yang Sakit Ati Banyak Tersinggung Abdu Sama Kamba Allah Yang Baim Mohon Maaf Atas Segala Silap Salah Sepuluh Jari Diangkat Sebelas Dengan Kepala Di akhir Madri Sama Kita Berdoa Mudah Mudah Allah Memberikan Kita Keluarga Sakinah Anak Cucu Kita Solih Dan Saliha Rezki Kita Melimpah Dan Berkah Mati Kita Dalam Keadaan Husnul Fatimah Jadi Kita Masuk Kedalam Jannah Bersama Rasulullah Sallallahu Sallam Ala Hadiri Al-Fatiha